Halo Cooklovers, sudah satu pekan nih kita gak jumpa. Hari ini semua bisa masak hadir lagi nih untuk menemani weekend Cooklovers di rumah. Yang pastinya dengan masakan-masakan yang gak kalah menarik dari minggu sebelumnya. Mau tau masakan apa saja yang angkat kita masak minggu ini? Ini dia! Tuh, gimana Cooklovers menggiurkan dan bikin lapar ya? Maka dari itu Cooklovers jangan sampai ketinggalan untuk nonton tayangannya sampai selesai ya. So, stand by terus di Semua Bisa Masak! Makanan berikutnya pas banget untuk disantap pas makan siang nih Cooklovers. Apa itu? Ya, ini dia ikan asam padeh. Masakan ini khas dari Padang loh Cooklovers. Langsung aja kita intip yuk dapurnya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain dua ekor ikan patin yang sudah dipotong. Tiga lembar daun jeruk, tiga lembar daun salam, satu lembar daun kunyit, satu ruas lengkuas, satu ruas jahe, 500 ml air kelapa, satu buah kecombrang iris tipis, dan dua batang serai. Oh iya, jangan lupa tambahkan asam kandi sesuai selera ya. Lanjut, satu sendok teh gula, satu sendok teh garam, satu sendok teh lada. Untuk bumbu halusnya ada tujuh buah cabai merah besar buang bijinya, empat buah cabai merah keriting, lima siung bawang merah, tiga siung bawang putih, satu ruas jahe, satu ruas lengkuas, dua butir kemiri, dan 100 ml air. Semua bahan sudah siap. Let's cook! Pertama siapkan blender. Masukkan lima siung bawang merah, tiga siung bawang putih, tujuh buah cabai merah besar buang bijinya, satu ruas lengkuas, satu ruas jahe, dua butir kemiri, 100 ml air, dan empat buah cabai merah keriting. Kemudian blend hingga halus. Berikutnya siapkan teflon, tambahkan minyak secukupnya, masukkan satu ruas lengkuas, satu ruas jahe, satu lembar daun kunyit, dua batang serai, empat lembar daun salam, tiga lembar daun jeruk, tumis hingga harum. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, masak sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu masukkan 500 ml air kelapa, dua ekor patin yang sudah dipotong, asam kandis secukupnya, satu buah kecombrang iris, satu sendok teh garam, satu sendok gula, dan satu sendok teh lada, lalu masak kembali hingga matang. Waktunya plating, siapkan mangkuk saji, tuang ikan asam padeh, tambahkan daun parsley dan edible flower, lalu taburi dengan irisan cabai sebagai pemanis. Ikan asam padehnya sudah jadi, gak usah jauh-jauh ke padang untuk coba masakan ini, cukup bikin sendiri aja di rumah cook lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya.